hai 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 hello guys welcome to channel ayatensya sebelum menontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak tinggal sama kita nak kita menikmati iklan jangan di skip baca-baca mimin oke 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 pastinya ya kan guys ini mimin doubling aja udah lama ini nggak update-update karena yang biasa ngetelnya lagi agak sibuk guys jadi dia nggak bisa bantuin mimin untuk translate komik ini guys jadi terpaksa mimin translate sendiri cuman emang agak lama ya soalnya disini kemarin tadi hujan juga tumben biasanya panas banget tapi tadi hujan terus ada petirnya juga mimin kalau ngeditnya kayak gitu cuacanya agak ngeri guys megangin HPnya juga agak ngeri jadi tolong maklumin ya guys kemarin juga nggak bisa nggak bisa update karena mimin lagi ada cara di penutupan pengajian karena mau udah mau bulan puasa kan jadinya mimin baru bisa update sekarang ya guys tolong dimaklumin ini mimin doubling aja ya guys belakangan dia mabuk aku khawatir tidak aman bagi perempuan untuk mabuk di luar jadi aku membawa dia agak ke tempat yang nggak bisa digangguin sama orang lain gitu loh guys yang wanling bersikeras untuk memeluk dan menciumku saat dia mabuk katanya gitu aku mendorongnya dan pergi katanya jelas sekali dia menempel padaku tapi aku tidak membiarkan dia berhasil dia bahkan bunuh diri apakah dia sakit katanya gitu guys dalam hatinya sih anjing kanya kamu telah terjebak bukan karena dia sakit tetapi seseorang ingin menyakitimu katanya gitu guys dengar fakta bahwa kamu menggigitku sampai mati tidak ada hubungannya denganmu katanya gitu selama tidak berhubungan otopsi pun tidak akan bisa mendeteksi DNA mu dari tubuhnya katanya gitu guys sama sekali tidak aku masih tidak bersalah katanya gitu guys trompet yang wanin dibunyikan maksudnya ada notifikasi nih guys aku masih belum bisa lepas dari aturan industri hiburan yang tidak terucap dengan hati seorang gadis katanya gitu guys itu banyak komentar nih guys notifikasi netizen-netizen lah guys sendiri kan netizennya agak apa namanya agak pedas kalau-kalau ngomong pedas sekali ya level 10 kayaknya bukannya kamu bilang kamu tidak hanya mengantarkannya tapi kenapa DNA nya sih dia ada di tubuhnya yang maling gitu guys minggir tolong izinkan aku melakukan dan melaporkan katanya gitu guys ini ada dari pihak kepolisian datang bawa surat tugas buat nangkap nih guys ceritanya Tuhan ya tolong ikut kami ke kantor polisi katanya gitu Halo pak polisi ini adalah kesalahpahaman katanya gitu katanya gitu kata ibunya sih Kori gaya kami meliki wadah pemikiran besar jangan khawatir kayak gitu guys yang mulia masih berurusan dengan wartawan karena ada gosip kayak gitu kan jadi yang dicecer itu si pangerannya apa yang salah pada pertemuan puncak empat negara tadi tongi gayong katanya kalau dia itu hamil anaknya tangeran guys negara A gitu ini kisah citanya nih guys saat ibunya hamil dia diusir oleh ratu kendaya dan kembali ke negara A katanya gitu dan melahirkan yang wanling jadi yang meninggal itu ternyata keturunan raja di negara A gitu loh guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton